Kewil bukanlah sosok yang asing lagi bagi masyarakat. Popularitasnya sebagai seorang komedian, kini mulai bergeser menjadi seorang dai. Meski tidak meninggalkan dunia entertainment sepenuhnya, namun kesibukan Kewil sudah pasti bertambah. Shooting dan dakwah. Kemarin, bersama komunitas motor yang juga merupakan komunitas pengajiannya, Kewil mengisi liburan akhir pekan dengan turing motor ke Bandung untuk berdakwah. Dan beginilah gaya Kewil ketika menyapa warga Cimareme Kabupaten Bandung dalam rangka tablik akbar serta santunan bagi anak-anak yatim. Kewil yang sebelumnya telah terjun di dunia hiburan tentu bukan hal sulit lagi menghadapi banyak orang. Ia berdakwah dengan gayanya yang ringan dan layaknya seorang komedian. Makan sekutang. Yang makan mamanya tutup. Hari ini ada orang ganteng. Tuhan datang ke kota Bandung. Benar. Benar. Tak kenal makata. Tak sayang. Tak sayang makata. Cinta. Tak cinta makata. Rindu. Tak rindu makata. Ibu mimpin saya. Pemilik nama lengkap Wil dan Delta ini mengaku senang dan tidak mempermasalahkan jarak yang harus ditempuh ketika ada panggilan untuk berdakwah. Baginya dakwah bukanlah sekedar berbagi ilmu dan pengalaman. Tapi juga proses belajar. Ia merasa perjalanan hidupnya lah yang mengantarkannya pada proses hijrah ini. Hujur aja ketika kita dekat dengan Allah ternyata itu. Beliau pernah melihat satu aja. Kalau saja kita urus-urusan Allah. Urusan kita di dunia akan diurus. Nah itu yang membuat saya tuh berani. Mengambil resiko untuk apapun berani. Susah. Karena dalam susah itu ada ibadah. Ibadah yang paling lemah adalah sabar. Kalau urusan naik mobil, naik motor sebenarnya sama aja. Yang penting saya menikmati banget. Dakwahnya bahwa setiap orang yang hendak berbuat baik, itu langkah awalnya saja dihitung. Jadi jangan cari cepat, cari banyaknya gitu loh. Seiring perjalanannya berhijrah, Kiwil mulai kebagian beberapa pekerjaan untuk berdakwah. Namun tentu saja baginya dakwah tidak harus dilakukan ketika ada pekerjaan saja. Ia tetap bisa melakukannya bahkan ketika berada di lokasi syuting. Di lokasi juga ada pengajian. Saya memang saya bikin balai-balai buat anak-anak ngaji, pemain-pemain ngaji. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan bermanfaat. Dan bermanfaat buat orang lain. Apalagi kan ini jalannya ibadah. Kiwil tidak pernah meminta orang untuk beribadah. Tapi minimal, kalau kita mau ke surga, yuk bareng-bareng. Memiliki dua orang istri, Kiwil harus pintar-pintar memberi pengertian untuk urusan waktu. Pasang surut keharmonisan rumah tangga yang pernah muncul ke publik bisa menjadi pelajaran baginya, agar adil tetap diutamakan. Jika dengan kegiatan syuting saja Kiwil sudah banyak kehilangan waktu untuk keluarga, bagaimana bila setiap akhir pekan pun harus berkeliling untuk berdakwah? Apakah kedua istri sepenuhnya setuju dengan jadwalnya itu? Subhanallah, bahkan kedua istri saya itu lebih suka saya didakwah. Cuma ketika saya dapat tawaran, untuk ini kan saya curhat juga sama guru-guru saya, gimana ini, gini, gini. Tapi berkat saran mereka juga ya, saya harus dakwah, tapi jangan meninggalkan syuting. Makanya saya bilang, Bunda, Mama, jangan sadar. Ya ntar Bunda bisa lagi. Cara mudah istri masuk surga, taat sama suami. Itu kunci. yang merasa perempuan punya apa harga diri tinggi, melemahlah engkau dengan suami. Suaramu jangan lebih tinggi dari suami. Bicaramu jangan lebih keras daripada suami. Itu saja saya yakin, suami-suami tidak akan pernah pindah ke lain hati. Kenapa sekarang banyak laki-laki pindah ke lain hati? Karena banyak istri yang suaranya lebih kencang daripada suami. Suaranya lebih kencang daripada suami. Kencang daripada suami. Semoga Allah berkahi kita. Kekasih penuat jiwaku berdoa kau dan aku di jamai.